Menteri UMKM Maman Abdurrahman akan mendorong akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Sebab, selama ini yang kerap menjadi keluhan dari pelaku UMKM adalah bagaimana cara mendapatkan akses permodalan. Hal itu disampaikan Maman Abdurrahman saat pulang kampung ke Kalbar yang disambut oleh warga dan tokoh masyarakat dan budaya Kalbar pada minggu 10 November. Lalu yang kedua, yang pertama, situasi hari ini ada kurang lebih 65 juta pelaku WNKM, mikro, kecil, menengah. Dari 65 juta itu, itu 99 persen, 98 persennya mikro. Artinya yang 2 persen itu kecil dan menengah. Nah sekarang tantangannya kita adalah bagaimana memastikan kita bisa memberdayakan yang mikro ini kita tumbuhkan ke atas bisa menjadi usaha kecil. Yang kecil kita naikkan kebentuk. Tapi memang yang paling menurut perhatian kita adalah yang mikro. Karena ini luar biasa banyak. Nah ini yang lagi mau coba kita dorong, kita siapkan diperlukan fasilitas. Hal-hal yang mungkin selama ini menjadi isu misalnya, bahwa pengajian akses permodalan para pelaku-pelaku usaha mikro ini susah, itu akan juga kita dorong. Tapi di sisi lain, bukan berarti kita mengudahkan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro, pelaku usaha mikro ini juga tidak kita bina. Karena terkadang begini, kita pinggangkan modal usaha, akhirnya kadang-kadang dipakai untuk urusan-urusan yang lainnya. Nah ini juga akan kita tata, yaitu melalui proses pembinaan. Ternanya Maman akan melakukan pembinaan dan penataan agar pelaku usaha mikro ini bisa naik kelas.